Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Bagaimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya Pada hari ini Mister akan menjelaskan Pembelajaran IPS Tentang jenis-jenis Usaha ekonomi Yang dikelola secara Perorangan dan kelompok Nah, pasti kalian pada penasaran kan? Baik Sebelum kita mulai Langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Dengan melapaskan kalimat Basmalah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Oke Jangan kemana-mana ya Silahkan disimak video ini Sebelum memasuki ke pembelajaran inti Mister akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini Dengan menyimak video pembelajaran ini Diharapkan kalian dapat memahami Jenis usaha ekonomi yang dikelola secara perorangan dan kelompok Pada pembelajaran sebelumnya Pada pembelajaran sebelumnya Kita telah mempelajari jenis-jenis kegiatan usaha ekonomi masyarakat Jenis-jenis kegiatan usaha ekonomi masyarakat terbagi menjadi dua Yaitu yang pertama Usaha yang dikelola secara perorangan Nah seorang pengusaha perorangan hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri Dan kelebihannya Keuntungan yang diperoleh juga untuk dirinya sendiri Contoh dari usaha yang dikelola secara perorangan Yaitu warung, bengkel, dan industri kecil rumahan Nah sekarang Mister akan menjelaskan usaha yang dikelola secara kelompok Yang pertama itu ada firma Firma adalah perusahaan yang didirikan paling sedikit dua orang Setiap anggotanya memiliki hak melakukan tindakan Keuntungan yang diperoleh dibagi sebanding dengan setiap anggota Dan kelemahan yaitu resiko kerugian pun ditanggung bersama Contoh dari firma yaitu usaha pakaian yang dibentuk oleh dua orang Selanjutnya yang kedua adalah persekutuan komanditer Atau bisa disebut CV Persekutuan komanditer atau CV adalah usaha yang memiliki dua macam anggota Yaitu anggota aktif dan pasif Anggota aktif berperan menjalankan roda usaha Sedangkan anggota pasif bertanggung jawab dalam pemberian modal Yang ketiga perseruan terbatas atau biasanya disebut PT PT adalah perusahaan yang modalnya dihimpun dari beberapa orang Dengan cara menjual saham Saham yaitu surat tanda keikut sertaan penanaman modal Pemilik saham memiliki kewenangan terhadap perusahaan tersebut Dan berhak mendapatkan laba perusahaan Yang dimaksud dengan laba adalah keuntungan dari perusahaan Yang keempat adalah badan usaha milik negara Atau biasanya disebut adalah BUMN BUMN yaitu perusahaan milik negara Yang dimiliki pemerintah sebuah negara BUMN bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia Modal usaha BUMN ditanggung oleh negara Dalam pengelolaannya BUMN terbagi menjadi dua badan usaha Yaitu Peru Contohnya Peru-Peruri Yaitu tempat percetakan uang negara Yang kedua contohnya lagi adalah PT yang dimiliki BUMN Yaitu PT KAI PT PLN PT Telkom PT POS Indonesia Dan PT Pertamina Yang kelima atau yang terakhir Yaitu kooperasi Kooperasi Merupakan usaha bersama Berdasarkan asas kekeluargaan Tujuan kooperasi Untuk menyejahterakan anggotanya Di dalam kooperasi Semua anggota Wajib membayar simpanan pokok Simpanan pokok Yaitu Simpanan yang hanya dibayar Satu kali di awal Dan Membayar simpanan Wajib Yaitu Simpanan yang dilakukan setiap bulannya Salah satu contoh kooperasi Yaitu KUD KUD Kepanjangannya yaitu Kooperasi unit desa Gimana nih Setelah kalian simak video tadi Apakah kalian sudah mengerti? Semoga kalian mengerti dan memahaminya ya Tentang jenis-jenis usaha ekonomi Yang dikelola secara perorangan dan kelompok Nah Sebelum kita tutup Marilah kita berdoa terlebih dahulu Dengan melapaskan kalimat Hamdallah bersama-sama Alhamdulillah Hirabil Alamin Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa kembali Terima kasih telah menonton